Ya, Ruth and White House kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Nina Sabti Triaswati, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Dan tadi kita sudah saksikan cuplikan-cuplikan perdebatan sebetulnya dari debat pertama sampai ketiga ya, Bu Nina. Ini memang, sorry to say, perdebatan mereka itu kebanyakan ngomongin soal personal gitu. Tidak banyak bicara soal kebijakan-kebijakan mereka itu akan seperti apa secara konkret sebetulnya, kalau boleh saya katakan. Maaf karena banyak sekali hal-hal yang lebih personal. Nah, kalau kita melihat sekarang yang terbaru, Hillary 197 dan Trump 216, tapi ada yang lebih baru lagi, ini dari CNN. Trump itu 216, sementara Clinton itu 209, karena sudah beberapa swing state yang sudah memberikan suaranya. Ini nampaknya Clinton terus menyusul ya. Ini akan sangat menarik sekali sebetulnya. Ini kayaknya pilpres kok jadi bikin deg-degan soal-teman. Karena dunia menunggu. Dunia menunggu. Dunia sangat mengharapkan siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat nantinya. Nah, harapannya tentu kalaupun seandainya Trump yang terpilih, banyak orang yang berharap kebijakannya tidak seperti yang dia sampaikan pada saat debat. Seperti itu nggak kira-kira? Saya pikir dia akan tetap berusaha menggolkan kebijakannya. Tetapi ada Kongres dan Senat yang diharapkan berpikir lebih logis. Yang kita bayangkan kebijakan-kebijakan yang dia sampaikan itu mengkhawatirkan. Kalau secara jangka penengah atau panjang. Jadi disitulah mudah-mudahan ada keseimbangan. Siapapun pemenangnya kalau Hillary atau Trump. Tapi kalau sampai Trump menjadi Presiden, ya mau tidak mau kerja keras buat rakyat Amerika dari sisi Senat dan Kongres untuk berpikir ulang apakah itu kebijakan yang pantas untuk negara Amerika. Itu kebijakan Presiden itu tidak serta-merta ketika mereka keluarkan itu tidak langsung bisa dijalankan ya? Masih harus melalui Kongres dan Senat? Yang sifatnya ada undang-undangnya, itu kan harus lewat eksekutif. Jadi Senat dan Kongres kalau di Senat. Kalau di kita kan memang hanya DPR. Jadi masih adalah filter yang bisa dilakukan. Oke. Nah kita bicara soal ekspor-impor Indonesia dan Amerika. Ini kalau kita melihat kan sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir sejak Obama kita agak meningkat surplusnya sebetulnya. Nah ini akan seperti apa kira-kira? Kalau di antara dua ini yang akan terpilih sebagai Presiden Amerika. Kalau Hillary saya tidak berpikir dia akan mengubah total kebijakannya Obama yang ada sekarang. Jadi kalau Trump itu baru kita berpikir ulang hati-hati yang mana. Karena dia menyatakan bahwa dia akan review, dia akan negosiasi ulang. Nah itu dia pertanyaannya. Kita nggak tahu kan apa yang direview sama dia gitu. Bagian mana yang mau dia potong misalnya. Itu sebetulnya pertanyaannya. Ketika review itu dilakukan, apakah... Kan Trump selalu mengatakan, kalau perjanjian ini tidak menguntungkan Amerika, ini akan di... apa namanya... tidak akan dilanjutkan. Seperti itu kurang lebih dalam tanda kutip. Ini akan berdampak sangat signifikan kah terhadap perekonomian Indonesia? Atau bagaimana? Ya saya pikir itu yang harus dilihat secara hati-hati. Karena kebijakan Trump itu apakah dia hanya ngomong pada hari itu untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Atau dia mengatakan semua begitu kan direview gitu. Karena hanya satu dua sektor mungkin yang spesifik ya. Mungkin kecil dampaknya. Yang buat Indonesia penting gitu kan. Sebetulnya yang katakanlah Indonesia dengan Amerika itu kan titiknya ada di Freeport. Misalnya kan. Itu area-area sensitifnya itu ada di Tambang. Ada di Exxon, di Natuna sana begitu. Ada militer service. Service kerjasama militer gitu ya. Jadi mau nggak mau itu area-area yang sensitif gitu ya. Nah saya tidak tahu persis apakah Trump akan mengubah total. Karena katakan Filipina mengatakan tidak mau lagi kerjasama militer dengan Amerika. Lalu apa? Sangat keras itu. Ya bagaimana Indonesia gitu kan. Indonesia ini negara bebas aktif. Kita di mana bebas aktifnya gitu kan. Jadi di situ yang saya melihat ada sisi positifnya bahwa selama ini Indonesia dengan Amerika selalu baik-baik saja. Jadi kita nggak pernah punya masalah apapun. Kita bertatak ramah dengan baik. Apalagi Obama dulu sekolahnya di Indonesia gitu. Jadi kita sejauh Obama memerintah kita sangat happy gitu kan. Nah kita nggak tahu nanti siapapun presidennya. Tapi kalau Hillary kita tahu bahwa dia demokrat juga. Dulu Clinton juga baik. Jadi it's okay gitu. Dan Hillary sudah pernah berkunjung ke Indonesia sebetulnya. Betul. Jadi dia meneluh pada saat itu Menteri Luar Negeri. Jadi dia tahu persis Indonesia. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah kalau Trump kita tidak tahu itu problemnya. Tapi Trump sudah pernah ketemu sama Setia Novanto di sana. Betul. Jadi memang ada satu sisi yang berbeda gitu untuk Trump. Tetapi lagi-lagi itu kan hari itu kan bukan sesuatu yang serius. Dia hanya show gitu kan. Ya ini ada orang gitu ya. Tapi saya nggak melihat itu suatu langkah yang strategis. Dalam arti kebijakan apa yang dibicarakan. Tidak akan berpengaruh. Ya jadi itu hanya show sekian menit lah gitu. Tapi kan yang fakta nanti di atas kertas apa kebijakan buat Indonesia. Nah kalau kita harus baca dari kalimat-kalimat yang disampaikan Trump itu yang mengkhawatirkan. Karena misalnya dia akan keras sekali dengan kebijakan imigrasi berkaitan dengan muslim lagi. Indonesia negara muslim terbesar gitu kan. Jadi kita bingung Indonesia dikategorikan muslim-muslim yang ini atau bagaimana gitu kan. Jadi seolah-olah dia ingin menunjukkan permusuhannya kepada negara muslim nanti dulu begitu kan. Indonesia ini kan moderat muslim yang kerjasamanya baik-baik saja begitu ya. Jadi kita khawatir dalam banyak hal ya. Jadi perdagangan khawatir, kerjasama relasi secara sosial budayanya juga khawatir. Yang paling sensitif buat Indonesia antara pertambangan dan militer tadi. Oke Bu Nina kita jelas sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami spesial report through to the White House. Akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.